Halo Sobat Kabuzan, dalam video ini saya akan membahas tentang pentingnya olahraga angkat beban atau weightlifting bagi usia lanjut. Olahraga angkat beban sangat penting bagi usia lanjut karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, angkat beban membantu memperkuat otot-otot tubuh, termasuk otot inti, lengan, dan kaki. Hal ini sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan dan daya tahan fisik seiring dengan bertambahnya usia. Selain itu, olahraga angkat beban juga dapat membantu menjaga kepadatan tulang. Latihan beban memicu aktivitas osteoblast, yaitu sel yang bertanggung jawab untuk produksi dan pemeliharaan jaringan tulang. Dengan melibatkan tulang dalam latihan beban, bisa membantu mencegah penurunan kepadatan tulang yang sering terjadi pada usia lanjut. Selanjutnya, olahraga angkat beban juga berperan penting dalam meningkatkan keseimbangan. Dalam latihan beban, baik itu dengan menggunakan barbel atau alat lainnya, diperlukan koordinasi tubuh yang baik untuk menjaga keseimbangan saat mengangkat dan menurunkan beban. Hal ini membantu mencegah risiko jatuh dan cedera pada usia lanjut. Beberapa contoh latihan angkat beban yang disarankan untuk usia lanjut antara lain adalah squat, deadlift, dan shoulder press. Squat melibatkan gerakan menekuk lutut dan pinggul untuk menguatkan otot paha dan bokong. Deadlift melibatkan gerakan mengangkat beban dari lantai dengan posisi tubuh yang benar untuk menguatkan otot punggung dan kaki. Sedangkan shoulder press melibatkan angkat beban dengan tangan ke atas untuk menguatkan otot bahu dan lengan. Penting untuk diingat bahwa sebelum memulai program latihan angkat beban, konsultasikan dengan dokter atau instruktur olahraga terampil untuk memastikan kesesuaian dan mencegah cedera. Bagaimana cara memulai program latihan angkat beban untuk usia lanjut? Untuk memulai program latihan angkat beban bagi usia lanjut, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Pertama, konsultasikan dengan dokter. Sebelum memulai program latihan angkat beban, penting untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dokter dapat mengevaluasi kondisi kesehatan Anda dan memberikan persetujuan serta saran yang sesuai. Kedua, cari bimbingan instruktur. Menggunakan jasa seorang instruktur olahraga yang berpengalaman dalam program latihan angkat beban, untuk usia lanjut dapat sangat membantu. Instruktur akan membantu Anda mempelajari teknik yang benar, memberikan panduan yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan Anda, serta memantau kemajuan Anda. Ketiga, mulai dengan beban ringan. Penting untuk memulai dengan beban yang ringan dan secara bertahap meningkatkannya sering dengan waktu. Ini membantu tubuh Anda beradaptasi dan menghindari cedera. Fokus pada teknik yang benar sebelum meningkatkan beban. Keempat, latihan seluruh tubuh. Pastikan program latihan Anda melibatkan latihan untuk seluruh tubuh. Ini termasuk latihan untuk otot inti, lengan, kaki, dan punggung. Beragam latihan seperti squat, deadlift, shoulder press, rowing, dan lunges dapat menjadi pilihan yang baik. Kelima, jaga frekuensi dan konsistensi. Untuk memperoleh manfaat maksimal, penting untuk menjaga frekuensi latihan yang konsisten. Mulailah dengan 2 hingga 3 sesi latihan per minggu dan tingkatkan sesuai kemampuan Anda. Keenam, perhatikan pemulihan dan istirahat. Berikan tubuh Anda waktu yang cukup untuk pulih setelah latihan. Istirahat yang cukup sangat penting untuk memperbaiki otot dan mencegah cedera. Ketujuh, dengarkan tubuh Anda. Selalu perhatikan sinyal dan batasan tubuh Anda. Jika Anda merasakan nyeri yang tidak normal atau ketidaknyamanan yang berkelanjutan, hentikan latihan dan konsultasikan dengan dokter atau instruktur. Ingat, setiap individu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Adapun program latihan yang tepat akan tergantung pada kondisi kesehatan serta tujuan dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan bimbingan yang terpercaya dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apakah ada latihan khusus yang direkomendasikan untuk otot inti? Ya, ada beberapa latihan khusus yang direkomendasikan untuk menguatkan otot inti. Berikut adalah beberapa contohnya. Pertama adalah plank. Dalam posisi push up, tekuk, siku sehingga berada di bawah bahu. Tegakkan tubuh dengan menjaga posisi lurus dari kepala hingga kaki. Tahan posisi ini selama beberapa detik atau lebih lama sesuai kemampuan Anda. Kedua, lakukan Russian Twist. Duduk dengan posisi duduk setengah, angkat kaki sedikit dari lantai. Pegang tangan di depan dada atau menggunakan beban seperti bola medis atau dumbbell. Putar tubuh ke kiri dan kanan dengan menggerakkan lengan dan bahu, tanpa mengubah posisi kaki atau panggul. Ketiga, sit up. Berbaring telentang dengan kaki ditekuk dan telapak kaki ditempatkan di lantai. Tempatkan tangan di belakang kepala atau di dada. Angkat tubuh Anda dari posisi terlentang hingga duduk tegak, melibatkan otot perut. Kembali ke posisi awal dengan kontrol. Keempat adalah leg raise, berbaring telentang dengan tangan di samping tubuh atau di bawah pantat. Angkat kedua kaki lurus ke atas, menjaga panggul tetap menempel pada lantai. Turunkan kaki perlahan tanpa menyentuh lantai, kemudian angkat kembali. Kelima adalah dead bug. Berbaring telentang dengan lengan lurus ke atas dan lutut ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Pelahan turunkan satu lengan ke belakang kepala sambil mempertahankan posisi lutut. Kembali ke posisi awal dan ulangi dengan lengan dan kaki yang berlawanan. Latihan-latihan ini melibatkan otot-otot inti seperti otot perut, otot punggung, dan otot pinggul. Penting untuk menjaga postur tubuh yang baik dan melibatkan otot inti secara keseluruhan dalam setiap gerakan. Selalu diperiodatikan teknik yang benar dan tingkatkan intensitas latihan siring waktu untuk memperoleh manfaat yang optimal. Berapa lama sebaiknya saya melakukan setiap latihan ini? Waktu yang sebaiknya dihabiskan untuk setiap latihan tergantung pada tingkat kebugaran dan kemampuan individu Anda. Sebagai panduan umum, mulailah dengan melakukan setiap latihan selama 10 hingga 30 detik atau 8 hingga 12 repetisi. Namun penting untuk diingat bahwa kualitas gerakan lebih penting daripada kuantitas. Dalam latihan plank misalnya, Anda dapat mulai dengan menahan posisi selama 10 hingga 20 detik. Dan secara bertahap meningkatkan waktu tahan Anda seiring dengan kemajuan dan kekuatan otot inti Anda. Untuk latihan seperti Russian Twist atau Sit Up, lakukan 8 hingga 12 repetisi dalam setiap sesi latihan. Jika Anda merasa latihan tersebut terlalu mudah atau Anda telah memperoleh kekuatan yang cukup, Anda dapat meningkatkan waktu tahan atau jumlah repetisi secara perlahan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kekuatan dan daya tahan otot inti Anda seiring waktu. Selalu dengarkan tubuh Anda dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Jika Anda merasakan kelelahan atau ketegangan yang berlebihan, berikan waktu istirahat yang cukup bagi otot Anda untuk pulih sebelum melanjutkan latihan lagi. Jika Anda memiliki kekhawatiran khusus tentang intensitas atau durasi latihan, disarankan untuk berkonsultasi dengan instruktur olahraga atau profesional kesehatan yang terampil. Bagaimana cara mengetahui apakah saya sudah mencapai kekuatan yang cukup untuk meningkatkan intensitas latihan? Untuk mengetahui apakah Anda sudah mencapai kekuatan yang cukup untuk meningkatkan intensitas latihan, ada beberapa faktor yang bisa Anda perhatikan. Pertama, kemudahan menjalankan latihan saat ini. Jika Anda sudah merasa latihan yang Anda lakukan saat ini terasa relatif mudah dan dapat diselesaikan dengan nyaman, itu mungkin menjadi indikasi bahwa Anda telah mencapai kekuatan yang cukup untuk meningkatkan intensitas latihan. Kedua, kemampuan untuk menjaga teknik yang baik. Ketika Anda melakukan latihan, penting untuk mempertahankan teknik yang benar. Jika Anda dapat menjaga postur yang baik dan mengontrol gerakan dengan baik, bahkan saat meningkatkan intensitas atau beban latihan, itu bisa menjadi tanda bahwa kekuatan Anda sudah cukup untuk menantang diri sendiri lebih lanjut. Ketiga, tingkat kenyamanan dan pemulihan. Setelah latihan, perhatikan tingkat kenyamanan dan tingkat pemulihan Anda. Jika Anda merasa cukup nyaman selama latihan dan dapat pulih dengan baik dalam waktu yang wajar setelahnya, itu bisa menunjukkan bahwa kekuatan dan daya tahan Anda sudah cukup untuk mengambil langkah selanjutnya. Namun penting untuk diingat bahwa peningkatan intensitas latihan harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan Anda. Jangan terburu-buru atau memaksakan diri terlalu keras, karena dapat menyebabkan cedera atau kelelahan yang berlebihan. Jika Anda ragu atau memiliki kekhawatiran, selalu bijaksana untuk berkonsultasi dengan instruktur olahraga atau profesional kesehatan yang terlatih. Mereka dapat membantu mengevaluasi kemajuan Anda dan memberikan saran yang sesuai untuk meningkatkan intensitas latihan dengan aman. Nah, Sobat Kabuzan sekalian, selamat berlatih angkat beban. Sehat tanpa obat, sehat dengan berkeringat. Kekarbugar di usia senja. Kabuzan! Kabuzan! Terima kasih.